Di sini pengarang kitab kembali menjelaskan Sebaiknya bagi manusia jangan lalai daripada berdoa Baik pada saat, pada waktu sedang susah maupun senang Saat kita lagi susah banyak doa Sama seperti saat kita lagi senang, lagi bahagia Saat kita lagi makmur, lagi kaya doa Sama seperti kita lagi sempit, lagi banyak persoalan Jadi berdoa itu dalam posisi bagaimana saja Dalam situasi kondisi apa saja Kita disuruh berdoa Jangan sampai kita berdoanya pada saat-saat lagi susah saja Atau dibalik Nah di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan Jangan lalai seseorang untuk berdoa Baik di waktu lagi susah maupun di waktu lagi senang Wa qala alaihi salatu wassalam dan rasulullah Sallallahu alaihi salatu wassalam bersabda Pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi miskin Kan kadang-kadang banyak orang lagi kaya, lagi bahagia, lupa sama Allah Nagiran lagi susah saja, megang tasbih mulu Terus saja berdoa-berdoa Kata Allah dulu lagi susah, lagi senang, tidak ingat sama saya Sekarang lagi susah, dekat banget sama Allah Tapi yang namanya Allah, sifatnya bukan seperti kita Seperti manusia, yang kadang-kadang begitu Tapi kalau yang namanya Allah, sudah baik saja Tapi etika kita sebagai manusia Rasulullah ajarin bahwa kita kenal Allah bukan hanya di waktu susah saja Tapi kita suruh kenal Allah juga pada saat lagi bahagia Walaupun Allah itu yang tidak punya sifat dendam, dengki Tidak pernah Allah bilang, waktu susah tidak ingat sama saya Atau senang tidak ingat sama saya, sekarang susah ingat Nah itu biasanya tipe manusia, begitu Tapi kalau Allah tidak Cuma Nabi menganjurkan, begitu ini hadisnya Kenalilah kepada Allah saat kita lagi senang, lagi kaya Nanti Allah akan kenal sama kamu pada saat lagi susah Siapa-siapa yang ingin Allah terima doa-doanya ketika lagi susah Dan lagi banyak persoalan, maka perbanyaklah berdoa pada saat lagi senang dan makmur Jadi kata Nabi, kalau kita ingin doa kita di ijabah sama Allah Saat lagi susah, saat lagi banyak persoalan, ya lagi sedih Nah maka kita harus perbanyak doa saat kita lagi senang bahagia Mereka Allah memberikan motivasi kepada mereka Jadi nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya Yaitu kemampuan manusia untuk berdoa Dan itu kalau ada hamba-hamba Allah itu bapak saudara yang suka berdoa Itu satu nikmat yang Allah berikan Dan itu nikmat yang besar Karena gak semua orang ya sering-sering berdoa Gak semua orang Tapi hamba-hamba Allah yang pilihan Ya sehingga itu termasuk nikmat yang besar Yang Allah berikan kepada ya hamba-hambanya Nah jadi kalau ada diantara manusia-manusia hamba Allah yang suka berdoa Berdoa itu nikmat Sebab gak semuanya Allah berikan Nah sehingga disini dibilang Jadi doa itu termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan Yang nilainya sangat besar Kenapa? Karena memang ya itu termasuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa Allah memotivasi hambanya untuk berdoa Nah sekarang kalau hambanya berdoa Itu satu nikmat Jadi gak semuanya bisa melakukan hal itu Hanya orang-orang tertentu Nah makanya ayo kita belajar Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Yang senantiasa berdoa Berdoa, berdoa Di saat-saat kita lagi bahagia Banyakin doa Nanti Allah ya akan ingat sama kita pada saat kita lagi susah Kan kita yang namanya manusia Enggak selalu bahagia Enggak selalu kaya Enggak selalu enak Enggak selalu ada Enggak selalu luas Suatu saat Pasti kita akan mengalami Sebaliknya Saat kita lagi sehat Kita berdoa Suatu saat kita bakalan sakit juga Nah Allah nanti akan dekat sama kita Karena kata Allah ini waktu sehat dia rajin banget Doa mulu Dekat banget sama saya Nah saatnya lagi sakit Allah akan kenal kita Saat lagi kaya Diselalu berdoa Berdoa Nanti saat lagi susah Allah akan kenal Sama kita Nah begitu lah Karena yang namanya manusia itu kan seperti roda berputar Ya Lagi sehat Suatu saat juga sakit Kayak Suatu saat bisa aja miskin Saat-saat dia lagi punya kekuasaan Nanti akan berputar Itu kekuasaan habis rata-rata Ya Kalau udah pensiun bagaimana Kan sama Ya ada orang Ya Punya kekuasaan Tapi suatu saat Nanti dibakalan pensiun Ya Kalau udah pensiun Ya udah Kekuasaannya ditinggalkan Ada orang mau pensiun Ya Itu stres pak Ada yang stres Ustaz Sebulan lagi saya mau pensiun Ustaz Emang mau gimana Emang mau gimana Ya Ya udah Itu namanya sunatullah Ada yang stres menghadapi pensiun Ya Karena dia gak nerimain Wah kalau saya pensiun Nanti bagaimana Begini 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 Ya Ya Nah makanya kita selalu Pasrahkan diri kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi enak aja Enjoy Ya Jadi jangan sampai Kita takut Gara-gara Mau pensiun Ya Biasanya di tempat Yang basah Sekarang di tempat Yang kering Tuh Bingung Stres dia Ya Kerja di satu kantor Tempatnya basah Suatu saat Di Ya Pindahkan ke tempat Yang kering Stres dia Nah Seperti itu Jadi jangan Jadi kita tuh Gak boleh Begitu Sudah Ya Kita harus selalu ingat Amat Allah Subhanahu Wata'ala Yang namanya kehidupan itu Berputar terus Seperti roda Jalani aja Ya Segalanya jalani aja Dengan Sebaik Baiknya Dan kita harus Dekat terus Kepada Allah Itulah tadi Ya Solusinya Kunci keberhasilannya Apa Ingatlah kita Kepada Allah Saat kita lagi Senang bahagia Pasti Allah akan ingat Kepada kita Pada saat kita lagi Susah Nah Jadi berdoa Terus Setiap saat Karena berdoa Merupakan salah satu Nekmat yang besar Yang Allah berikan Kepada Hambanya Hadda Anahu Azza wa Jalla Yagdobu Ala Malam Yas Alhu Sehingga Sampai-sampai Allah Subhanahu Wata'ala Itu akan marah Akan murka Kepada Hamba-hambanya Yang tidak Pernah Meminta Beda Sama Manusia Kalau manusia Selalu minta Sama manusia Yang lainnya Kadang-kadang Ada rasa Tidak enak Sekali Dua kali Tiga kali Bosen Kita minta Sekali Dikasih Minta dua kali Dikasih Minta ketiga kalinya Kadang-kadang Ya Udah Perasaannya Tidak enak Tapi Allah Beda Semakin kita Minta sama Allah Allah semakin senang Minta lagi Allah tambah senang lagi Bahkan Di dalam salah satu hadis Dijelaskan Kalau ada manusia Yang tidak pernah Minta-minta kepada Allah Itu Allah akan murka Allah tidak suka Bapak Sudara Jadi makanya kita disuruh Minta terus Berdoa terus Kan berdoa artinya kita minta Minta kepada Allah Ya Allah Ya Allah berikanlah saya Kesehatan Ya Allah berikanlah saya Kebaikan Ya Allah berikanlah Berikanlah Kan minta terus Ya Tapi Allah suka Ya Allah itu suka Kepada Hamba Hamba yang selalu Meminta Kalau enggak Dia minta Bahkan Allah jadi murka Nah ini yang dikatakan Ya bahwasanya Allah murka Allah marah Kepada hamba Hamba Allah Yang tak pernah Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kama kala Alayhi salam Sebagaimana Keterangannya Rasulullah S.A.W. bersabda Malamiya Sa'alillaha Iyadabu alayhi Siapa-siapa Yang tak pernah Minta kepada Allah Maka Allah Akan murka Kepadanya Itu hadis Jadi siapa-siapa Yang tak pernah Meminta Kepada Allah Maka Allah Murka Kepadanya Wa kamayan Bagilil Insani Sebagaimana Selayaknya Bagi manusia Ayyad Da'uwa Linafsibil Khairi Iyad Berdoa Buat dirinya Dengan Kebaikan Wabin Najat Ibn Syari Dan Minta Keselamatan Dari berbentuk Kejahatan Keburukan Payan Bagilahu Ayyad Wabimistizalika Maka Sayogianya Juga Bagi orang tersebut Berdoa Seperti itu Buat Kedua orang tuanya Wali Ahbabih Dan Buat orang-orang Yang dicintainya Walil Muslimina Dan juga Buat orang-orang Islam Kita Kita Diperintahkan Berdoa Buat diri kita Tentang Kebaikan Kebaikan Dan Diselamatkan Dari berbagai macam Kejahatan Nah begitu juga Kita diperintahkan Untuk berdoa Sama Seperti itu Buat siapa Buat orang tua kita Buat Teman-teman kita Keluarga kita Yang kita cintai Dan orang-orang Islam Secara umum Jadi kita berdoa Buat diri kita Juga berdoa Buat orang lain Pertama Buat orang tua kita Buat orang-orang Yang kita cintai Nah umumnya Buat orang-orang Muslim Itu anjuran Makanya kita Kalau mendoain orang Apalagi orang itu Nggak tahu Itu namanya Ya Doa Min zahril ghaib Itu yang mustajab Ya Makanya kalau seorang guru Itu seringkali Mendoakan kepada Murid-muridnya Kepada jama' Jama'nya Jama'nya Nggak tahu Tuh Didoain Ya Muridnya Nggak tahu Didoain Tuh Amma gurunya Ya Itulah Yang benar-benar Jadi Memunculkan Nilai keberkahan Karena itu Termasuk Doa Min zahril ghaib Yang kata Rasulullah Itu doa Termasuk Mustajab Ya Diterima Makanya kita Disuruh Baik-baik Amma orang tua Disuruh Baik-baik Amma guru Ya Kenapa? Karena Kita Nggak tahu Bahwa Orang tua Kita guru Kita Selalu Mendoakan Kita Gitu Jadi selalu Mendoakan Kita Dan doa Yang kita Nggak tahu Itu termasuk Min zahril ghaib Dan itu Termasuk Mustajab Ya Makanya Kadang-kadang Ya Kalau orang-orang Senantiasa Baik Ya Sama gurunya Kita Kagak Minta Didoain Juga Didoain Sama guru Ya Nggak pakai Diminta Ya Apalagi Kita Minta Mulu Kita Nggak Minta Itu Insyaallah Udah Diingetin Terus Diingetin Terus Nah Seperti Itu Bapak Sudara Ya Jadi Kita Dianjurkan Makanya Allahum Magfir Ya Lil Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al Ahya Minhum Wal Amwat Itu berarti Kita berdoa Buat Orang-orang Islam Secara Keseluruhan Ya Kalau kita Berdoa Buat Orang-orang Tua Allahum Magfirli Wali Wali Dayya Nah Terus Nanti Ada lagi Wali Ahbab Bina Wali Akhori Bina Wali Muslimin Wal Muslimat Itu kita doa Kebaikan-kebaikan Buat kita Buat orang tua kita Buat sahabat-sahabat kita Buat teman-teman kita Buat keluarga kita Dan Secara umum Untuk kaum muslimin Baik laki Maupun yang Perempuan Semuanya Begitu Ternyata Memang Dianjurkan oleh Rasulullah Ya Makanya Kita Kalau mendoakan Buat orang lain Ya Allah Mudah-mudahan Sudara saya Sahabat Diberikan kesehatan Panjang umurnya Murah Rezekinya Lalu Malaikat bilang Amin Mudah-mudahan Kamu juga sama Diberikan seperti itu Tuh Jadi Kita beruntung Kalau sekendoain orang Itu beruntung Sebab Malaikat Mengaminkan Dan mendoakan Buat kita Gitu Jangan Sekali-kali Kita berdoa Dengan doa-doa Yang jelek Yang gak bagus Walaupun Walaupun Ya Itu Orang-orang Yang kita gak sukai Disuka Zolimin Kita Tetap Gak boleh Kita Doakan Dengan doa Yang tidak baik Atau Istrinya Apain Disumpahin Jangan Ada orang disumpahin Biar lu Mampus Jangan Habisnya Ustadz dia Sama saya Selalu Zolim Mulu Saya Dizolimi Mulu Dicurangin Mulu Biarin Tetap Itu Serahkan Urusannya Kepada Allah Kita Tetap Harus Berdoa Yang baik-baik Jangan Kita Nyumpahin Kan Kalau berdoa Yang jelek Namanya Apa Nyumpahin Biar lu Mampus Kan Doain Namanya Tapi Doa yang Kagak Bagus Kepada Anak Kepada Siapa Aja Tidak Boleh Ada Orang Tua Anak Disumpahin Ya Allah Karena Dia lagi Marah Biar Mati Aja Dah Pegel Banget Gua Nah Jangan Lagi Pegel Doain Anak Ya Allah Mudah-mudahan Anak Saya Kau Robah Hatinya Dari Yang Model Begini Jadi Menjadi Anak Yang Baik Ya Mohawilal Ah Wal Ya Mokal Libal Kulub Tuh Karena Ya Itu Seperti Itu Jangan Malah Kita Sumpahin Ya Anaknya Disumpahin Buat Lalu Ketabrak Ya Kalau Ketabrak Bagaimana Ya Yang Repot Orang Tuanya Juga Nah Seperti Itu Jadi Jangan Enggak Boleh Itu Agama Rasulullah Ngajarinnya Begitu Masya Allah Jadi Doainlah Yang Baik Baik Kepada Mereka Sama Seperti Kita Berdoa Buat Diri Kita Sendiri Itu Begitu Waliyah Dar Dan Hindarkan Lakul Alhazri Ya Dengan Sebenar Benarnya Minat Doa Ibi Syari Berdoa Dengan Jelek Ala Nafsi Pada Dirinya Ya Kita Mendoakan Diri Kita Jelek Jelek Nyumpai Diri Kita Gak Boleh Juga Biarlah Mampus Saja Ya Allah Biarlah Saya Mati Saja Kekuat Ya Allah Menahan Penderitaan Hidup Ini Ya Allah Jadi Gak Boleh Berdoa Yang Jelek Buat Diri Kita Aul 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 Ludes Eh Gak Boleh Ya Harta Disumpahin Gak Boleh Juga Ya Makanya Doa Penting Ini Air Yang Sering Saya Sampaikan Kita Doain Ini Insya Allah Nanti Akan Punya Ya Apa Nilai Nilai Yang Baik Akan Memunculkan Dalam Air Ini Molekul Molekul Yang Positif Ya Sehingga Ketika Kita Minum Beda Bacain Doa Ya Sebisa Kita Bismillah Udah Doa Kita Bacain Lagi Yang Lain Lain Kita Ajak Ngomong Nih Air Ya Boleh Ya Allah Air Ini merupakan Nikmat Yang Kau Memberikan Mudah Mudah Dengan Sebab Saya Minum Air Ini Air Ini Menjadi Satu Sebab Saya Dikasih Sehat Dikasih Kekuatan Ya Allah Ya Allah Nah Kita Ngomong Aja Air Ya Itu Air Itu Nanti Akan Berubah Menjadi Molekul Yang Sangat Positif Yang Kita Minum Itu Akan Membawa Nilai Keberkahan Makan Juga Begitu Bapak Saudara Ya Jadi Benda Benda Yang Kita Miliki Jangan Suka Disumpahin Jangan Ya Motor Yang Disumpahin Motor Dasar Ya Badan Pecah Mulu Lagi Ya Terpecah Mulu Ya Begitu Jangan Bacain Sarawat Motor Kita Allah Mas Salli Al-Salli Muhammad Ya Allah Mudah-mudahan Kendaraan Ini Menjadi Kendaraan Akhirat Buat Saya Jangan Jadi Dunia Yang Menjadi Beban Buat Saya Boleh Begitu Kita Punya Mobil Ya Allah Mudah-mudahan Mobil Ini Menjadi Mobil Yang Berkah Ya Yang Menjadi Kendaraan Saya Bukan Hanya Di Dunia Tapi Mudah-mudahan Menjadi Kendaraan Di Akhirat Karena Memang Ini Saya Pakai Untuk Ibadah Saya Pakai Buat Ngaji Saya Pakai Buat Silaturrohim Ya Begitu Jadi Mudah-mudahan Kendaraan Jadi Nilai Positif Ya Jangan Kendaraannya Diumpat Mulu Dicaci Makin Mulu Apa Kendaraan Ngorong-grong Mulu Yaudah Semakin Ngorong-grong Ya Begitu Jadi Jangan Benda-benda Harta Yang kita Miliki Kalau Bisa Ya Jangan Sekali-kali Kita Caci Maki Tetap Kita Doain Supaya Baik Baik Itu Omongan Penting Bapak Sudara Ya Allah Ya Makanya Orang Kalau Udah Hatinya Udah Positif Apapun Yang Diharapi Jadi Positif Itu Begitu Ya Kalau Udah Optimis Semua Yang Keluar Akan Optimis Semuanya Ya Itu Begitu Tapi Kalau Kita Bila Ah Ini Orang Nah Udah Kayaknya Udah Jelek Udah Akhirnya Yang Keluar Apalagi Dirinya Dirinya Dinilai Terus Hari Ini Kayaknya Ya Sial Banget Nih Saya Ya Udah Sial Ya Kadang-kadang Ada Orang Begitu Sial Dangkalan Udah Sial Dangkalan Lagi Ya Jangan Jadi Kita Mudah-mudahan Ya Allah Berikan Keberkan Di Hari Ini Ya Itu Begitu Makanya Kita Selalu Berdoa Berdoa Begitu Kebaikan Kebaikan Buat Hari Ini Buat Sebelum Buat Setelah Ya Itu Begitu Bapak Sudara Penting Ini Penting Sekali Ya Jadi Bagaimana Kitanya Kita Kalau Sikap Kita Selalu Positif Mudah-mudahan Yang Akan Terjadi Nanti Ya Jadi Positif Semuanya Jangan Nyumpahin Ya Diri Kita Kita Sumpahin Nggak Boleh Anak Kita Nggak Boleh Harta Kita Nggak Boleh Atau Allah Ahad Min Ibadillah Atau Ya Seseorang Dari Hamba Hamba Allah Sekalipun Dia Zolim Sekalipun Dia Nyurangin Kita Selalu Ya Kita Dizolimi Dicurangin Ini Ini tetap Palyakil Amrahu Ilallah Waliyardo Bin Nasrat Allah Ilahu Udah Serahkan Aja Urusannya Kepada Allah Minta Reda Dengan Pertolongan Allah Nanti Allah Yang Nolong Kita La 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 Halla Wala Quwata Ilah Bila Up Up Widu Amri Ilallah Udah Begitu Kita Serahkan Urusan Urusan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wafil Hadisi Di dalam Hadis Rasulullah Bersabda Manda'a Ala Manzolamahu Pakadintasara Siapa-siapa Yang berdoa Ya Yang tidak baik Kepada orang Dizoliminya Pakadintasara Maka Dia sama Aja Sudah Membantunya Tuh Jadi kita Doa Allah Nggak boleh Doa Allah Itu Hariannya Nyumpain Nggak boleh Wala Khaira Pidu'i Bishari Nggak ada Nilai Kebaikan Di dalam Ya Doa Dengan Kejahatan Ala Zolimin Tuh Ale Terhadap Orang Berbuat Zolim Wala Ghairihi Dan Lain-lainnya Jadi Nggak ada Nilai Kebaikannya Kalau kita Nyumpain Orang Nggak ada Ya Berarti Kita Sama Aja Sama Yang lain Dia Sudah Berbuat Zolim Kita Sumpain Ya Samainya Kita Jadi Kita Nggak boleh Bertindak Seperti Itu Bahkan Kalau Bisa Kita Doakan Yang Baik Baik Ya Semuanya Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Waliyaja'al Badalad Doa Alaihi Addoa Lahutuh Dan Jadikanlah Tuh Ganti Doa Alaih Dengan Doa Lah Ada Bedanya Kalau Da'ah Muta'adinya Kepada Allah Itu Nyang Nyumpain Kalau Da'ah Muta'adi Kepada Lah Nah Itu Artinya Mendoakan Yang Baik Baik Kan Sama Aja Ada Doa Isinya Kebaikan Ada Doa Yang Isinya Ya Kejelekan Kalau Doa Yang Isinya Kebaikan Dia Emang Benar-benar Doa Tapi Kalau Doa Yang Isinya Enggak Bagus Itu Namanya Apa Nyumpain Jadi Ada Doa Aleh Ada Doa Lah Kita Harus Bisa Mbedain Jadi Kita Enggak Boleh Nyumpain Orang Orang Nyumpain Kita Kita Tetap Doain Itu Begitu Jadi Jadikanlah Pengganti Doa Aleh Dengan Doa Lah Itu Ajaran Rasulullah Masya Allah Benar-benar Baik Sebab Sebagaimana Itu Sifatnya Ya Hamba Hamba Allah Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Jadi Hamba Hamba Allah Yang Penuh Kasih Sayang Enggak Pernah Terlontar Dalam Mulutnya Itu Kata-kata Yang Mengumpat Kata-kata Yang Mencelak Atau Nyumpain Orang Walaupun Orang Lain Itu Sudah Ya Apa Menyumpahkan Dirinya Tapi Dia Tetap Enggak Mau Dia Tetap Melentarkan Kata-kata Yang Baik Masya Allah Ini Ajaran-ajaran Dari Rasulullah Dan Ini Merupakan Sifat Hamba Hamba Allah Yang Ruhama Yang Penuh Dengan Santun Dan Kasih Sayang Disunahkan Doa Itu Dengan Bentuk-bentuk Yang Jawami Al Kawamil Jadi Kalau Kita Berdoa Cari Kalimat-kalimat Yang Sudah Menyeluruh Sempurna Itu namanya Jawami Al-Kawamil Jawami Itu hanya Udah Menyeluruh Kata-katanya Itu Udah Bentuknya Menyeluruh Kawamil Udah Sempurna Udah Sempurna Nah Itu Doa Itu Yang Kita Baca Yang Lain Daripada Itu Makanya Nanti Ada Contoh-contoh Doa Yang Jawami Al-Kawamil Yang Sudah Menyeluruh Dan Sempurna Nah Di antaranya Sebagai contoh Di antara Doa-doa Nabi Yang udah Jawami Yang udah Mencakup Secara Keseruhan Misalnya Allahumma Ini As'alukal Afiyata Pid Dunya Wal Akhirah Itu Udah Jawami Namanya Ya Allah Saya Minta Kepada Kamu Afiyah Baik Di dunya Dan Di akhirat Kita Kalau berdoa Itu Namanya Udah Jawami Terus Apa lagi Allahumma Ahsin Akibatana Pil Umuri Kulliha Wa Ajirna Min Khizid Dunya Wa Azabil Akhirah Ini Termasuk Doa Yang Jawami Namanya Jadi Diajarin Nabi Baca Doa Allahumma Ahsin Akibatana Pil Umuri Kulliha Ya Allah Berikanlah Kebaikan Dari Akibat Akibat Kami Di dalam Urusan Kami Semuanya Wa Ajirna Min Khizid Dunya Wa Azabil Akhirah Kemudian Selamatkanlah Kami Dari Beban Beban Dunya Dan Azab Di Akhirat Jadi Ini Termasuk Jawami Jadi Artinya Kalau Kita Baca Cakep Banget Indah Sekali Kemudian Ada Lagi Allahumma Rezukni Tayyiban Wasta'amal Nisalihan Ya Allah Berikanlah Kepada Saya Rezuki Yang Baik Dan Gunakanlah Buat Saya Dengan Hal-hal Yang Baik Allahumma Alhimni Rushdi Wa Wa Izni Min Syari Nafsi Ya Allah Tunjukkanlah Ya Rushdi Yaitu Kebenaran Pada Saya Wa Izni Min Syari Nafsi Selamatkanlah Saya Dari Dari Kejahatan Diri Saya Allahumma Inni As'alukal Hudah Wattukah Wal Apapah Wal Ghinah Tuh Ini Termasuk Jawami Ya Allah Sesungguh Saya Minta Kepada Kamu Petunjuk Takwaan Ya Al Apap Dijaga Dipelihara Ya Wal Ghinah Dan Diberikan Kekayaan Ini Dari Sekian Contoh Doa Doa Ini Kita Amalin Bapak Sudara Ya Kita Apalin Ya Ambil Doa Doa Yang Begini Ya Ini Doa Dari Nabi Jawami Contohnya Yang Udah Sempurna Kalau Kita Jadi Imam Tinggal Kita Ganti Aje Allahumma Inna Nas Alukal Hudak Wat Tuka Wal Apa Wal Wal Ghinah Tuh Kadang-kadang Kan Jadi Imam Bingung Ustaz Saya Baca Doa Apa Ini Aje Nih Udah Cukup Udah Banyak Ini Doa Allahumma Ini Ganti Aje Allahumma Inna Nas Alukal Apia Tapi Dunya Wal Akhirah Allahumma Ahsin Akibadan Bil Umur Kul Lihah Wajirna Min Hizid Dunya Wa Azabil Akhirah Itu Udah Banyak Banget Allahumma Rizukna Tayyibah Wasta'amal Nas Salihah Terus Nah Ini Udah Jadi Modal Kalau Kita Pengen Jadi Imam Selama Ini Kita Mau Jadi Imam Nggak Mau Kenapa Satu Kalau Disuruh Baca Doa Belum Bisa Nah Ini Doanya Ini Doa Jawami Namanya Bagus Dari Nabi Silahkan Diapalin Begitu Bapak Sudara Jadi Allahumma Ini As'alukal Hudawat Tukawal Apap Walgina Allahumma Kama Ahsanta Kalki Pahassin Kuluki Ya Allah Sebagaimana Engkau Telah Memberikan Kebaikan Ciptaan Saya Bentuk Saya Maka Baguskanlah Ahlak Saya Ini Doa Juga Allahumma Jal Sarirati Khairan Min Alaniyati Wajal Alaniyati Solihatan Ya Allah Jadikanlah Hati Saya Ini Lebih Bagus Kebanding Daripada Yang Nampak Luarnya Jadi Sarirah Itu Yang Tidak Kelihatan Itu Berikan Yang Terbaik Kebanding Daripada Yang Zohir Kalau Alaniyat Yang Zohir Kan Banyak Orang Zohir Bagus Artinya Tidak Bagus Kita Minta Hati Kita Harus Lebih Bagus Kebanding Yang Kelihatan Yang Zohir Jadi Dalam Doa Ini Kita Minta Kalau Kita Jadi Imam Tinggal Ganti Domir Nya Ganti Sama Domir Jama Jadi Kita Minta Supaya Yang Batin Hati Kita Itu Lebih Bagus Kebanding Daripada Yang Alaniyat Yang Nampak Kelihatan Kan Orang Sekarang Seringkali Yang Penting Apanya Luarnya Luarnya Cakep Dalamnya Bobrok Nah Kalau Doa Bukan Begitu Hatinya Dalamnya Harus Lebih Bagus Daripada Luarnya Kalau Luarnya Nilainya 80 Dalamnya Harus 90 Tuh Begitu Ini Orang Sekarang Kagak Dalam Kagak Diperhatiin Yang Penting Luar Penampakan Yang Penting Seneng ABS Asal Bapak Seneng Begitu Bapak Seneng Kelihatan Walaupun Baru Satu Tahun Sudah Ancur Itu kan Yang Penting Zohirnya Doang Zohirnya Cakep Dilihat Pimpinan Cakep Setahun Ancur Banjir Kebanjiran Lagi Nah Itu Jadi Enggak Dilihat Dalamnya Yang penting Zohirnya Doang Itu Sekarang Banyak Begitu Bapak Sudara Tapi Kalau Dalam Doa Enggak Begitu Dalam Doa Kita Minta Allahumma Al-Sarirati Khairan Min Ala Niyati Jadi Kalau Yang Kelihatan Nilainya Udah Bagus 80 Artinya Harus 90 Kalau Yang Zohirnya 90 Artinya Harus 100 Jadi Tetap Hati Harus Lebih Bagus Kebanding Daripada Zohirnya Jadi Jangan Casingnya Doang Bagus Casingnya Bagus Cakep Bener Casingnya Doang Kan Sekarang Banyak Begitu Ya Sekarang Banyak Begitu Penampakannya Doang Bagus Makanya Kita Jangan Lihat Luarnya Doang Bapak Sudara Cakep Dia Ustaz Luarnya Doang Perhatiin Terus Bagaimana Dalamnya Jadi Kita Jangan Tertarik Dari Zohirnya Saja Sebab Sekarang Banyak Penipuan Banyak Penipuan Begitu Jadi Yang Pending Casingnya Ditampilkan Cakep Nah Itu Dalamnya Wallahu Alam Kita Tidak Tahu Tapi Dalam Berdoa Itu Diajarin Jadi Allahumma Ja'al Sarirati Khairan Min Ala Niati Wa Ja'al Ala Niati Solihatan Dan Jadikanlah Ala Niati Yang Zohir Zohir Saja Itu Solihah Solihah Itu Bagus Jadi Batinnya Itu Harus Lebih Bagus Daripada Yang Alaniah Yang Alaniah Kita Minta Yang Bagus Tapi Yang Batin Sarirah Harus Lebih Lebih Bagus Lagi Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafi'a Ya Allah Saya Minta Kepada Kamu Ilmu Yang Manfaat Wa As'aluka Rizkon Tayyiba Dan Saya Minta Kepada Kamu Apa Rezeki Yang Baik Ya Yang Halal Maksudnya Wa As'aluka Amalan Mutak Obbalah Dan Saya Minta Kepada Kamu Amal Yang Diterima Jadi Ini Termasuk Doa Juga Yang Jawami Al Kawamil Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafi'a Wa As'aluka Rizkon Tayyiba Wa As'aluka Amalan Mutak Obbalah Kalau Kita Jadi Imam Kita Ganti Allahumma Inna Nas'aluka Ilman Nafi'a Wa Nas'aluka Rizkon Tayyiba Wa Nas'aluka Amalan Mutak Obbalah Nah Itu Jadi Ini Termasuk Cakep Doanya Nah Ini Kita Apalin Buat Kita Amalin Dalam Doa Doa Kita Saya Kira Sampai Sini Nanti Kita Teruskan Doanya Masih Banyak Ini Allahumma Al Khaira Umri Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang Kita Baca Ada Manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Wa Sallallahu Alayhi Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Auzubillah Ibn Al-Syaitan Al-Rajim Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Maliki Yawm Iddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Al-Amta Alayhim Ghair Al-Maghlub Alayhim Walad Dhalin Rabbil Fili Wali Wali Dayya Amin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh